Aku mau ini, aku mau tambahin sedikit ya. Karena ini berkaitan dengan Master Stage X. Ini, halo sayang, cakep, ganteng, montok, imut. Anwar, bisa dibikin diem? Oh dia sudah diem, sudah berisik. Jadi kalau saya sama Master Rina tadi melihat, di saat kamu udah di transisi lagu pertama, lagu kedua, kan kamu buka cape ya. Harusnya, dimana-mana, dancernya yang nyamperin artisnya. Jangan artisnya yang nyamperin dancer. Jadi kamu dari tengah situ, kamu jalan berapa tel ke sana, terus kamu baru dibukain di pojokan. Jadi ini teknik ya untuk coach yang ngajarin dance dan efisiensi waktu juga. Karena kamu ke sana, balik lagi, waktunya abis. Kalau kamu tetap di tengah penari itu menghampiri, kuda-kuda kamu untuk masuk ke vokal itu jadi lebih jelas. Paham? Kamu tadi ke sana, terus Mikey dipegang sama penari yang satu, terus yang dibukain. Kamu terima lagi, step-stepnya terlalu lama sayang. Itu aja sih. Semoga coach yang ngajarin aksi panggungnya, bisa lebih mendengarkan. Ya, bisa lebih lihat ya. Itu aja dari kita. Setuju. Oke, terima kasih Master. Pokoknya ada lima, tenang aja. Ini menjadi masukan yang baik buat kamu. Sehingga nanti di kesempatan berikutnya, untuk penampilan berikutnya, kamu harus merubah dan tunjukkan kepada Master, lihat dengan juri, kamu menjadi yang terbaik. Lihat, saking ngedengerin, ngedengerin Master Berta, kita tegang, Mama I sampai aus, lihat tuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bajak kawan mendukung Delima dengan caranya ketik SMS GDI, depasi Delima, kirim ke 95151. Delima! Delima! Kalau tadi aku melihat dalam sebuah tayangan, ada sosok laki-laki mengendarai bentong. Iya. Itu adalah? Babah. Babah, babah itu ayah ya? Iya. Oke, berarti profesi keseharian ayah adalah sepir bentor. Iya. Dari Delima kecil memang ayah profesinya itu? Iya, benar. Dari... Kalau ibu? Buru cuci. Buru cuci. Iya. Oke, berarti Delima ini termasuk dari keluarga yang memang berjuang, sederhana dan pada malam hari ini di mana Delima menangis karena terharu. Delima kalau terharunya karena apa sayang? Iya, karena Delima itu pengen dari awal pengen membanggakan... ...ngangkat derajat keluarga dan membanggakan kodorong tua, keluarga-keluarga juga. Dan membanggakan kota Tanjung Balai juga, insya Allah. Kalau Delima punya rezeki, insya Allah nanti babah gak kerja bentuk lagi, insya Allah. Kalau aku lihat Delima ini cukup tegar dan kuat loh. Dengan usian yang masih muda, dia sebenarnya dia tadi menahan, menahan. Semua nangis, semua nangis tapi dia tahan, dia tahan. Tapi dia cukup tegar. Delima, Delima ini anak keberapa sayang? Anak ke tujuh dari delapan bersaudara. Anak ke tujuh dari delapan bersaudara. Oke, Delima ini mungkin untuk pemirsa... ...di mana Delima ini adalah anak dari seorang buru cuci dan supir bentor. Iya kak. Delima yang membuat Delima bangga melihat ayah dan ibu bekerja setiap hari itu seperti apa sih Delima? Iya orang tua itu ya pasti selalu men-support anaknya sendiri. Ya termasuk aku kalau babah itu selalu men-support Delima yang pelajari juga lagu-lagu ini, lagu-lagu itu. Nanti kalau misalnya kau masuk kontes kayak apa disuruh juri, nanti kau tak tahu kayak mana katanya gitu. Jadi Delima, kadang-kadang kan ada anak-anak yang suka menyakiti atau apapun. Kadang-kadang dengan profesi atau kesarian orang tua gitu suka ada yang ngebully gak sih? Iya kalau disana itu banyak yang bully, kalau Delima itu kan jadi biduan di Tanjung Balai. Jadi Delima itu pede-pede aja yang bodo amat gitu. Iya. Yang penting bisa membantu meringankan. Iya. Dan memang bernyanyi dengan sopan yang seperti itu ya. Oke. Hai guys, terima kasih ya udah nonton video ini. Tapi jangan lupa nonton video yang lain disini ya. Terus subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk mendapatkan video paling update. Gratis. Tis-tis-tis.